Pendekar Macu Keranjang, Jilid 57 Maklum akan kekuatan lawan, Bilian kini menerjang maju dan mengerahkan ginkangnya yang istimewa sekali Namun, lawannya bergerak degnan tenang sekali, bahkan gerakannya nampak lambat Namun anehnya, Bilian tidak melihat lowongan yang dapat diserang dan setiap kali ia menyerang, selalu dapat bilakan atau bertemu dengan tangkisan Bagaiman pun juga, karena kecepaan gadis itu, Kulana juga tidak berdaya, tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk balas menyerang Melainkan hanya melindungi dirinya dengan ilmu ilat bertahan yang amat kokoh kuat dan rapat sekali Akan tetapi, tiba-tiba Kulana mengeluarkan kata-kata aneh yang tidak dimengerti oleh Bilian, lalu disambung ucapan yang amat halus dan berwibawa Nona, tidakkah Hengka sudah lelah sekali? Mengasolah dan jangan memaksa diri mengerahkan kekuatan, aku tidak ingin menyusahkanmu Sungguh aneh sekali, tiba-tiba saja Bilian merasa betapa tubuhnya lelah bukan main Matanya mengantuk dan ia membayangkan betapa akan nikmatnya kalau ia boleh mengasol Akan tetapi, begitu gerakannya melambat, tiba-tiba saja jari tangan Kulana berhasil menyentuh dadanya Ia terkejut dan mengeluarkan suara lengkingan panjang dan buyarlah semua pengaruh yang membuatnya lelah dan mengantuk tadi Wajah gadis itu menjadi merah sekali, merah karena malu dan marah Orang asing itu secara kurang ajar telah menyentuh buah dadanya Tiba-tiba terdengar lengkingan nyaring menyambut lengkingan yang dikeluarkan Bilian dan tiba-tiba saja disitu muncul dua orang kakek yang sudah tua sekali Seorang kakek yang perutnya gendut sekali sehingga tubuhnya seperti bola saja, kulitnya kuning mulus dan kepalanya botak Bajunya di bagian dada terbuka, memperlihatkan dada dan sebagian perutnya yang gendut Dia nampak lebih dulu, tersenyum-senyum, memperlihatkan mulut yang sudah tidak bergigi lagi Dia sungguh seperti seorang bayi montok yang besar Orang kedua, juga kakek yang usianya sudah 80 tahun lebih, sebaliknya bertubuh tinggi besar menyeramkan Mukanya penuh berwok, kulitnya hitam seperti arang Dia tidak tersenyum seperti kakek gendut, melainkan dengan sikap angker memandang ke arah kulan Kemudian, tanpa mengeluarkan sepatah pun kata, tangannya mencengkeram ke arah orang birma itu Kulana terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi tangan itu terus mulur dan berhasil mencengkeram leher bajunya bagian belakang dan kulana merasa tubuhnya terangkat naik Orang birma ini cukup liai, mak dia pun menyerang dengan totokan jari tangannya ke arah sikulangan yang mencengkeram leher bajunya Totokan ini kuat sekali Hal ini agaknya disadari oleh kakek tinggi besar yang segera mengayun tubuh itu dan melepaskan pegangannya Tubuh kulana melayang ke atas dan tentu akan terbanting jatuh kalau saja dia tidak cepat menggerakkan tubuhnya dan tubuh itu berjungkir balik Beberapa kali kemudian meluncur turun dan dia sudah jatuh dengan empuk, duduk kembali di atas kursinya yang tadi Hem kakek tinggi besar mengangguk-angguk, tanda bahwa dimengagumi kepandayan orang birma itu Sementara itu, melihat munculnya dua orang kakek ini, sebagian besar di antara mereka terkejut bukan main Mereka mengenal dua orang kakek itu Yang gundut-gundar adalah Pak Kwei Ong, datuk sesat dari utara Sedangkan orang tinggi besar berkulit hitam adalah Tung He Kwei, datuk sesat dari timur Mereka inilah Lam Hai Giam Lo sebagai susiok, paman guru Karena mereka adalah dua orang di antara empat setan Ada pun dua yang lain, Lam Kwei Ong datuk selatan guru Lam Hai Giam Lo dan si Kwei Ong datuk barat Keduanya sudah lama meninggal dunia Melihat munculnya kedua orang susioknya itu, Lam Hai Giam Lo juga terkejut akan tetapi juga merasa girang Cepat dia melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang kakek itu Susiok Pak Kwei Ong dan susiok Tung He Kwei, Teo Chu, murid, Kim Chung mengaturkan hormat dan selamat datang Suaranya yang seperti tinggi kuda itu terdengar merendah, tidak seperti biasanya yang selalu terdengar angkul Kini semua orang terkejut Mereka yang belum pernah bertemu dengan dua orang kakek itu, tentu saja pernah mendengar nama mereka sebagai dua orang di antara empat setan Datuk sesat yang tinggi tingkatnya Mereka sudah merasa sungkan dan hormat kepada Lam Hai Giam Lo dan kini mereka melihat betapa Beng Chu itu begitu merendahkan diri terhadap dua orang kakek itu Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei memandang kepada orang yang berlutut di depan mereka itu, dan Pak Kwei Ong terkekeh Hehehe, sungguh lucu Aku tidak pernah mengenal orang bernam kincung Engkau bagaimana, setan hitam, He Kwei, apakah engkau mempunyai seorang keponakan seperti kuda ini Tung He Kwei Tung He Kwei tidak menjawab, hanya menggeleng kepala Susiok, Tung He Kwei adalah murid mendiang suhu Lam Kwei Ong, kata Lam Hai Giam Lo cepat-cepat Kembali dua orang kakek tua renta itu memandang kepadanya, sekali ini lebih memperhatikan Aha, kiranya engkau yang berjuluk Lam Hai Giam Lo itukah tanya Pak Kwei Ong Benar, Susiok Dan engkau mengumpulkan orang-orang pandai di sini untuk apakah tanya pula Pak Kwei Ong sambil memandang kepada orang-orang yang duduk di tempat itu Kebetulan sekali Susiok Kami sedang mengadakan rapat untuk membentuk suatu persekutuan antara golongan sendiri Untuk melanjutkan sepak terjang suhu dan susu bertiga, mengangkat kembali derajat golongan kita Dan teocu mereka pilih sebagai bengcu, dua orang kakek itu saling pandang dan bahkan Tung He Kwei yang selalu nampak galak itu mengangguk-angguk dan sinar matanya kelihatan senang Pak Kwei Ong merasa gembira sekali mendengar itu Bagus sekali Ah, senang hatiku mendengar ini Lam Hai Giam Lo harap jiwi Susiok Sudi mengambil tempat duduk dan Suhu berdua ini bagaimana sih tiba-tiba Bilian mencela kedua orang gurunya Berdiri di tanah antara mereka dan bertolak pinggang Aku sudah menemukan pembunuh-pembunuh orang tuaku Lihat merekalah orangnya Dua pasang suami istri iblis Lam Hai Siang Mo dan suami istri Goha Iblis Pantai Selatan Tadi akan ku bunuh, akan tetapi orang-orang di sana membela mereka dan suhu kini beramah-tamah dengan mereka mendengar teguran murid yang disayangnya itu Tung He Kwei mengerukan alisnya dan matanya terbelalak, mendelik mencari-cari Mana orangnya yang berani mengganggumu, biar ku hancurkan kepalanya Semua orang menjadi gentar melihat sikap raksasa tua hitam itu Akan tetapi Pak Kwei Ong tertawa dan suaranya terdengar lantang Hahaha hehehe Setan hitam, jangan begitu Kita berda di antara orang-orang sendiri Lihat betapa keponakan kita berusaha membangun kembali kekuasaan golongan kita yang sudah runtuh Apa yang dialami murid kita hanyalah merupakan kesalahpahaman belaka Akan tetapi, mengadu ilmu merupakan keberkenalan yang amat biasa suhu tanda seru bilian meraju S-S-S-S-T, bilian Dengarlah baik-baik, kata kakek gendut itu Lam Hai Giam Lo ini adalah murid Lam Kwei Ong, saudara tuaku Dia masih terhitung suhemmu sendiri dan kita berada di antara teman-teman sendiri Akan tetapi dua pasang suami istri itu, sudahlah Mereka pun teman-teman dan orang-orang sendiri Memang pernah mereka itu tidak tahu diri berani menentang kami berdua Akan tetapi mereka pun sudah merasakan pahitnya Nah, urusan sudah habis sampai di sini saja Tapi orang tuaku, mereka lewas karena suatu pertempuran di mana mereka berada di tengahnya Anggap saja kecelakaan kata pula Pak Kwei Ong Lam Hai Giam Lo lalu menjura kepada bilian Kiranya Nona ini adalah sumoiku sendiri? Airh, sumoi Akulah yang memintakan maaf atas sikap teman-teman kita ini karena belum mengenalmu Kalau aku tahu bahwa engkau murid kedua sisioku Mana kami berani bersikap kurang ajar Lam Hai Sing Mo dan suami istri Guha Iblis Pantai Selatan juga merupakan orang-orang yang cerdik Mereka tadi sudah ketakutan sekali melihat munculnya dua orang kakek itu Akan tetapi mendengar ucapan Pak Kwei Ong Lalu melihat sikap Lam Hai Giam Lo Mereka berempat segera maju dan menjura kepada Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei Jiwi Lo Ciam Pua, dua orang tua gagah Memang benar kami orang-orang bodoh telah melakukan kesalahan di Masa Lampau Dan sudah kami tebus dengan kematian banyak teman Harap Jiwi Sudi melupakan hal itu Dan Nona Chu, kami bersumpah tidak pernah membunuh orang tuamu Bilian menjadi bingung Memang empat orang ini tidak membunuh orang tuanya Yang membunuh adalah Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei yang sudah menjadi gurunya Kematian orang tuanya memang terjadi karena adanya perkelahian antara mereka dan orang tuanya tewas di tangan kedua orang gurunya Akan tetapi, kedua orang gurunya tidak sengaja membunuh orang tuanya karena urusan pribadi Orang tuanya hanya terbawa saja dan menjadi korban Ia menjadi bingung dan ketika tangannya ditarik oleh Pak Kwei Ong, ia pun menurut saja Lam Hai Giam Lo sibuk memperkenalkan para tamunya kepada dua orang kakek itu yang duduk di tempat kehormatan Para tamu itu satu demi satu memberi hormat kepada Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei sebagai orang dari tingkatan lebih tua Diterima oleh dua orang kakek itu dengan gembira karena Mengingatkan mereka akan masa dahulu ketika mereka masih menjadi datuk yang dihormati dan disegani seluruh tokoh Kang Ong Bilian yang duduk di sebelah Pak Kwei Ong, diam saja, hanya memperhatikan mereka yang diperkenalkan satu demi satu Ketika Kulana yang lihai itu diperkenalkan, ia memandang penuh perhatian, akan tetapi ia menunduk ketika pria itu memandangnya dengan sinar matu yang haus Dan ini adalah murid Teo Chu, namanya Pek Eng, kata Lam Hai Giam Lo memperkenalkan muridnya sebagai orang terakhir Pek Eng berlutut memberi hormat kepada susok cowenya, kakek paman guru itu Ketika diperkenalkan kepada Bilian, dua orang gadis itu saling pandang Pek Eng memandang dengan kagum karena tadi ia sudah menyaksikan betapa lihainya gadis cantik itu yang mampu menandingi tokoh-tokoh nihai Sebaliknya Bilian memandang Pek Eng dengan alis berkerut Diam-diam menyayangkan bahwa seorang gadis seperti Pek Eng berada di antara orang-orang seperti itu Akan tetapi, pikiran ini ditekannya sendiri ketika ia teringat bahwa ia dan diri pun menjadi murid dua orang datuk sesat Kulana minta bicara 4 metu dengan Lam Hai Giam Lo dan mereka berdua masuk ke kamar sebelah Sedangkan dua orang kakek tua rempa itu dijamu dengan hidangan-hidangan yang lezat dan arak yang harum Bilian juga ikut makan, akan tetapi hanya makan sedikit, tidak selahap kedua orang gurunya Kulana lalu keluar dan dia pun minta diri, pamit hendak pulang lebih dulu Kepada Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei yang duduk semoja dengan Bilian, dia memberi hormat dan berkata Saya mohon sudikiranya kedua Lo Chiampo dan juga Nona Chu mengadakan waktu untuk berkunjung ke rumah saya Bilian cemberut saja sedangkan dua orang gurunya mengangguk-angguk Orang Birma itu pun pergi, membuat para tamu lainnya diam-diam merasa bingung Pertemuan itu sedang berlangsung, hanya terganggu kemunculan Bilian dan dua orang gurunya Pembicaraan mereka belum selesai, akan tetapi mengapa orang Birma yang menjadi orang penting dalam persekutuan ini telah pulang terlebih dahulu Setelah mengajak para tamunya makan minum bersama dua orang paman gurunya, Lam Hai Giam Lo melanjutkan pembicaraan mereka yang terputus tadi Lebih dulu dia menerangkan kepada dua orang kakek itu tentang apa yang baru saja mereka bicarakan, tentang persekutuan antara golongan yang mereka bentuk Untuk memudahkan mengatur persekutuan ini, kawan-kawan mengangkat Teo Chu menjadi bengcu, demikian Lam Hai Giam Lo menghentikan keterangannya Ilmu kepandayan tinggi seperti dua pasang suami istri itu, Min San Moko, Ji San Bi, bahkan saudara Sim Kilyong ini yang biarpun masih muda akan tetapi telah memiliki ilmu kepandayan yang paling hebat di antara mereka Menjadi pembantu-pembantu Teo Chu Juga para tokoh Pek Lian Kau menjadi pembantu-pembantu luar yang boleh diandalkan karena selain memiliki banyak orang pandai, juga memiliki anak buah yang banyak dan kuat Para saudara yang hari ini menjadi tamu adalah tokoh-tokoh Keng Wau dari berbagai penjuru, dan mereka sudah menyatakan setuju Adapaun saudara Kulana tadi adalah seorang yang amat pandai, baik ilmu silat maupun ilmu perangnya, selain itu juga amat kaya raya, dan dia pun menyatakan persetujuannya Karena itu, setelah Jiwi Susok datang, kami mohon sudilah Jiwi Suka menjadi penasihat kami 306, paragraf hilang, apalagi Bilian, karena ia yang telah memiliki tingkat yang tinggi dapat mengenal ilmu silat indah dan kuat, juga yang mengandung tenaga Sin Kang, yang dasyat Setelah memainkan San In Kun Hoat dengan tenaga Tiantai Sin Chi yang selama belasan jurus, tiba-tiba saja Kelilong mengubah geraknya dan kini dia memainkan Pet Hang Sin Kun, silat sakti delapan penjuru angin Sungguh jauh bedanya dengan ilmu silat San In Kun Hoat, silat awan gunung, tadi yang lambat dan mantap, kini ilmu silat Pet Hang Sin Kun dimainkan dengan pengerahan Gin Kang Ilmu meringankan tubuh, sehingga tubuhnya berkelebatan dan berputaran seolah-olah dia menyerang dari delapan penjuru Angin pun bertiup dan mengeluarkan suara liuh Ketika pemuda itu mengerahkan ilmu Pet In Chiang, tangan awan putih, maka dari kedua telapak tangan ketika dia mendorong, keluarlah awap putih menyambar-nyambar Bilian makin kaget dan kagum Bukan main, pikirnya Pemuda ini ternyata tidak membuat dan menghadapi seorang pemuda yang memiliki tingkat ilmu silat seperti itu Ia sendiri merasa sangsi apakah ia akan mampu menandinginya Pet Hang juga kagum sekali dan gadis ini bertepuk tangan memuji Hebat sekali ilmu silatmu, Sim Kong Cu katanya Ia ikut menyebut Kong Cu karena gurunya, Lam Hai Giam Lo dan juga para Pembantunya juga menyebut Kong Cu kepada pemuda itu Mendengar sebutan ini, Bilian mengerutkan alisnya dan Kililong juga merasa betapa sebutan itu terlalu menghormat untuknya Aih, Nona Pek Eng, mengapa menyebut aku Kong Cu? Namaku Sim Kiliong, dan aku lebih tua darimu Bagaimana kalau menyebut aku kakak saja katanya? Pek Eng tersenyum gembira Engkau sendiri menyebut aku Nona Kalau aku menyebut to aku kepadamu, engkau pun harus menyebut aku adik Kiliong tersenyum Merasa bahwa dia telah mendapat kemenangan, dapat membuat Pek Eng bersikap ramah kepadanya Baiklah, Eng Moi, adik Eng, dan jangan engkau terlalu memujiku Jangan-jangan kepalaku akan kemasukan angin dan mengembung lalu meledak oleh pujianmu Bila mendengar ucapan ini, Pek Eng tertawa dan Bilian juga tersenyum Bagaimanapun juga, pemuda ini amat menyenangkan memang, menarik hati sekali Sopan, ramah, dan pandai membawa diri, halus dan rendah hati Saudara Sim Kiliong, engkau adalah murid pendekar sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Akan tetapi kenapa engkau bersekutu dengan orang-orang seperti Kita, dari golongan hitam ditanya demikian Sim Kiliong terkejut, akan tetapi hal ini tidak diperlihatkannya dan dengan cerdik dia pun menjawab Nona Chubilian, agaknya pertanyaan seperti itu dapat juga ditujukan kepadamu atau kepada Eng MPI Buak, kita masing-masing memiliki alasan probadi untuk mengambil jalan hidup kita Dan aku bersekutu dengan Leng Hai Giam Lobeng Chuk Karena selain aku mengagumi kepandayannya Juga karena aku bermusuhan dengan seorang di antara para pendekar sehingga tak mungkin bagiku bergabung dengan mereka Percakapan sudah mulai akrab Akan tetapi tiba-tiba muncul Ji San Bi di tempat itu Melihat betapa Kiliong bercakap-cakap dengan dua orang gadis cantik itu dengan sikap demikian akrabnya Tentu saja Ji San Bi merasa tidak senang dan cemburu Kiliong adalah kekasih barunya yang amat dicintainya karena pemuda itu adalah seorang jantan yang memiliki ilmu kepandayan jauh lebih tinggi darinya Sehingga dapat mendatangkan kepuasan yang tak terbatas padanya Kini melihat betapa kekasihnya itu bercakap-cakap dengan dua orang gadis muda yang cantik jelita Dalam suasan demikian akrabnya, tentu saja ia merasa khawatir dan cemburu Sim Kong Chu, teman-teman menunggu untuk merundingkan hal yang penting sekali Marilah katanya tanpa memandang kepada dua orang gadis itu Biarpun ia cemburu dan marah, namun tentu saja ia tidak berani memperlihatkan sikap tidak senang kepada dua orang gadis itu Yang seorang adalah murid Beng Chu, sedangkan yang kedua adalah Sumoy Beng Chu, bahkan memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Melihat munculnya Ji San Bi dan mendengar ucapan itu, Kiliong tidak ingin wanita itu membuat ribut, maka dia pun menjura dengan sikap hormat kepada Pek, Eng dan Bilian Eng Moe, Nona Chu, maafkan aku Agaknya mereka itu ingin merundingkan sesuatu yang penting dengan aku Sampai lainkah sambil tersenyum manis dia pun pergi meninggalkan dua orang gadis itu, bersama Ji San Bi yang menunggunya Setelah pemuda itu pergi, Pek, Eng menarik napas panjang Airh, dia seorang pemuda yang hebat, Bilian mencebi Huh, berhati-hati lah terhadap seorang pria yang begitu halus budi dan manis tutur sapanya Orang seperti itu pandai merayu dan siapa tahu hatinya palsu, Pek, Eng menarik napas panjang lagi Bagaya manapun juga, dia sungguh pandai, dan sikapnya rendah hati, hem, mengingatkan aku kepada Heiko Eh, siapa itu Heiko? Kakak He Bilian bertanya Heiko ya Heiko, namanya Heihei, Heihei Tentu saja Bilian terkejut karena pemuda yang bernama Heihei itu pernah membuat dia tak dapat tidur karena selalu terkenang kepadanya Ya, namanya Hei dan Senya kalau tidak salah, si Teng akan tetapi dia selalu mengaku bernama Heihei, tak pernah menyebutkan Senya Apakah engkau pernah mengenalnya, enci Lian Bilian menggeleng kepala? Tidak, mengapa? Ah, sudah lama aku mencarinya Juga mencari kakakku yang bernama Pek Han Siong, akan tetapi tak berhasil menemukan mereka dan akhirnya malah aku ditawan oleh Lian Ae Sing Mo dan akhirnya malah aku dibawa oleh Lian Ae Sing Mo dan dibawa ke sini Untung Beng Cu baik dan mau menerimaku sebagai muridnya, enci, Bilian mengerutkan alisnya Nasib gadis ini mirip dengan nasib dirinya Tanpa disengaja terjatuh ke tangan golongan sesat Ia sendiri kini menjadi murid dua orang datuk sesat yang paling tinggi kedudukannya Padahal dahulu, ia hanya putri suami istri Dusun dan sudah mempunyai dua orang guru Yaitu sepasang suami istri yang bertapa di dalam kuil Siao Lin Si dan kabarnya merupakan sepasang pendekar sakti Ia masih ingat akan nama dua orang gurunya itu, yaitu Siang Kuan Cikeng dan Toan Hui Chu Dan anehnya, ia pernah bertemu dengan Hei Hei, juga gadis ini Akan tetapi, pertemuannya itu tidak perlu ia beritahukan Pek Eng Kakakmu itu, kemana perginya, adik Eng Pek Eng menarik napas panjang Begitu bertemu dengan Bilian, ia sudah tertarik, kagum dan suka sekali Gadis ini demikian lihaainya sehingga mampu mengalahkan hampir semua pembantu gurunya Entah berapa kali lipat tingkat kepandainya sendiri Airh, kakakku itu semenjak kecilnya sudah dihebohkan orang, Eng Chilian Ketika baru terlahir, meurut penuturan orang tuaku Dia telah diperebutkan oleh orang-orang sakti di seluruh dunia Eh, benar, Eng Chilian Kakakku itu sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan Sudah diramalkan oleh para pendeta lama di Tibet sebagai Sing Tong Seorang calon dalai lama agung Ketika dia terlahir, maka dia diperebutkan Ahaha Kiranya dia engkau tahu Enci pernah aku mendengar dari kedua orang guruku Lalu, sekarang dia berada di mana Eng moh entahlah Aku sedang mencarinya Ketika aku dijodohkan dengan seorang pemuda yang tidak ku suka Aku lalu lari untuk mencari kakakku itu Dan mencari Heiko yang amat baik kepadaku Bilian menarik napas panjang Pengalamanmu sungguh aneh, adik Eng Mudah-mudahan engkau akan dapat bertemu dengan kakakmu Atau dengan orang yang bernama Hei Hei itu Oh yaa, hubungan apakah antara engkau dan Hei Hei itu Pandang mati Bilian penuh selidik Dan ia merasa betapa hatinya tidak enak Mengapa ia merasa cemburu? Dia pernah datang ke rumah kami, Enci, untuk mempertanyakan dirinya Ketahuilah bahwa di waktu masih bayi Pernah kakakku disembunyikan oleh kakek buyut Karena takut dicuri oleh para pendekta lama dan sebagai gantinya Hei Hei itulah yang dipelihara orang tuaku Akan tetapi ketika masih bayi, dia pun diculik orang Nah, setelah dewasa, dia datang untuk bertanya kepada keluarga kami Siapa dirinya yang sebenarnya? Wah, dia lihat bukan main, Enci Ilmunya, wah, selangit deh makin tak enak Rasa hati Bilian mendengar betapa gadis ini memuji-muji Hei Hei Bagaimana kau bisa tahu dia menghadapi para pendekta lama yang menyerbu kami Dan dia mempermainkan para pendekta lama itu seperti anak kecil saja Dan aku, aku telah mencium pipinya Ihaha hampir saja tangan Bilian menampar pipi Peeng Akan tetapi ditahannya dan sebaliknya ia memandang dengan matel, terbelalak dan muka merah Engkau tak tahu malu, mengaku begitu bentaknya Peeng tersenyum Jangan salah sangka, Enci Tadinya, karena dia mengaku sebagai tek hansung di depan para pendekta lama itu Tentu saja aku mengira dia kakak, kandungku yang sudah lama ku rindukan Maka saking girangnya aku mencium pipinya Eh, ternyata kemudian dia bukan kakakku Hati siapa tidak menjadi marah dan jengkel Juga malu mendengar ini Mau tidak mau Bilian tersenyum Akan tetapi tetap saja ia merasa tidak senang Pada saat itu muncul Pak Kwei Ong dan Tung Hei Kwei Kemunculan mereka mengejutkan Peeng Karena tahu-tahu mereka telah berada di situ Dan ia pun baru tahu mereka muncul ketika Bilian membalikan tubuh menegur mereka Suhu berdua mencari aku tanya Bilian sambil menoleh dan baru Peeng melihat mereka Bergidik darah ini melihat dua orang aneh itu Si gendut bulat kepala botak itu menyeringai terus Sedangkan raksasa tinggi besar berwok hitam itu cemberut terus Mereka seperti bukan manusia melainkan iblis-iblis jahat Gurunya sendiri, si muka kuda Tidaklah begitu menyeramkan seperti dua orang guru dari Bilian ini Bilian, mari ikut dengan kami Kita memenuhi undangan Kulana Hendak kita lihat orang macam apa adanya dia Kata Pak Kwei Ong Bilian mengerutkan alisnya Ia tadi sudah merasakan kelihayan Kulana dan ia curiga kepada orang itu Akan tetapi dua orang gurunya pasti akan mampu menghadapi mereka Dan ia pun ingin mengenal lebih dekat orang macam apa sebenarnya tokoh Birma yang aneh itu Ia mengangguk dan meninggalkan Peeng mengikuti kedua orang kakek itu keluar dari taman Sekali berkelebat tiga orang guru dan murid itu pun lenyap dan Peeng menjadi bengong, kagum bukan main Ia berjanji pada diri sendiri akan belajar dengan giat dari Lem Hai Giam Lo agar memiliki ilmu kepandaian setinggi Bilian bukit itu tinggi dan termasuk deretan puncak-puncak pegunungan Yunan yang paling selatan Tertutup sebagian oleh awan dan puncaknya penuh hutan sehingga tidak nampak dari jauh adanya sebuah bangunan yang amat indah dengan atapnya meruncing ke atas seperti kuil di Birma Atap itu sendiri terbuat dari tembaga yang dihias emas Ada kalanya, kalau hari cerah, nampak sinarnya mengkilap menyilaukan mata Itulah nangunan yang menyerupai istana, milik dari Kulana, bangsawan Birma yang melarikan diri sari selatan Baru tiba di lereng saja dan melihat bangunan istana itu dari jauh, Pak KWI Oang dan Tung Hek KWI sudah merasa kagum Juga Bilian kagum sekali Bangunan itu megah dan indah Apalagi ketika tiba-tiba muncul nebelasan orang menyambut dengan tiga buah joli Mempersilahkan tiga orang tamu agung itu naik joli dan digotong naik seperti orang-orang bangsawan Pak KWI dan Bilian terpaksa juga menerimanya Mereka digotong melalui pintu gerbang yang dijaga ketat dengan orang-orang berseragam dan bersenjata tombak Kemudian, ketika tiga orang tamu agung itu digotong memasuki seram di depan Terdengarlah bunyi musik menyambut mereka Tira joli disingkap dan tiga orang itu melihat tujuh orang wanita penari yang cantik-cantik menyambut mereka dengan tarian yang lemah gemulau Mengiringkan cuan rumah yang kini mengenakan pakaian amat indahnya Pakaian seorang pangeran serba mewah dan kaki tangan dan kepalanya terhias emas permata Selamat datang di istana kami kata Kulana dengan sikap yang anggun dan agung ketika mereka bertiga itu keluar dari joli yang sudah diturunkan Bilian turun dan memandang kagum Istana itu memang indah Di depannya terdapat sebuah taman yang teratur dan penuh dengan beraneka bunga Pot-pot berukir indah memenuhi serambi dan perabot rumahnya pun ukir-ukiran serba indah Hahaha, mimpi kak aku? Seperti berada di dalam isana saja kata Pak Kwe Ong ketika mereka bertiga dipersilakan masuk Di sebelah dalamnya lebih mewah lagi Mereka dipersilakan masuk ke sebuah kamar tamu yang luas dengan meja kursi berlapis emas Suara musik berbunyi terus dan kini bermunculanlah gadis-gadis pemusik, penari dan penyanyi, belasan orang banyaknya Mengambil tempat duduk di lantai sudut dan mulai memainkan musik dengan lembut, diiringi nyanyian dan tarian lembut pula Hawa di ruangan itu pun sejuk karena angin yang masuk semilir dari bagian samping yang terbuka menembus ke sebuah taman lain di mana terdapat air manjur Selamat datang di istana kami, dan semoga para dewa melindungi perjalanan sanwi Anda bertiga, kata Kulana sambil mengangkat cawan anggur yang sudah penuh dengan anggur harum yang disuguhkan oleh gadis-gadis cantik berpakaian setengah telanjang Sehingga nampak perut, paha dan bagian payudaranya Pak Kwei Ong, Tung He Kwei, dan bilian minum anggur itu dan ternyata keluarkan oleh para gadis pelayan, banyak macamnya dan masih mengepul panas Sebelum kita bicara, mari kita makan dulu dan kami mengharapkan puas dengan hidangan kami yang seadanya Ternyata yang seadanya itu amat berlebihan Lebih dari 30 macam banyaknya Akan tetapi dasar tamunya Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei, tidak satu pun dari 30 macam masakan itu ada yang mereka lewatkan Bilian hanya memilih yang menarik seleranya saja dan harus diakuinya bahwa selamanya belum pernah ia makan hidangan yang demikian lezatnya Setelah mereka selesai makan, cuan rumah mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat keadaan di dalam istananya Bahkan semua kamar dibuka satu demi satu Kamar perpustakaan penuh dengan kitab-kitab kuno, kamar senjata penuh dengan senjata pusaka yang serba aneh dan berharga Bahkan kamar harta di mana bertumpuk peti-peti berisi emas permata yang menyilaukan mata Dua orang kakek itu terpesona dan mereka tidak meragukan lagi bahwa Kulana adalah seorang pangeran, seorang bangsawan yang amat kaya raya Hidupnya seperti raja saja dan tidaklah mengherankan kalau dia bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan baru untuk menandingi kerajaan yang kini berkuasa Kalau bilian dapat menjadi jodohnya dan kelak orang ini menjadi kaisar, mereka berdua otomatis akan menjadi orang-orang mulia Setelah mereka kembali duduk di ruangan tamu, Kulana menghadapi tiga orang tamunya dan bertanyalah dia kepada dua orang kakek itu, sikapnya berwibawa Jiwilo Chiampu tentu sudah mendapat tahu dari Beng Cu akan pinangan kami terhadap nona Cu Bilian Kami harap, setelah Semwi melihat sendiri keadaan kami, dapat memberi jawaban yang pasti Terkejutlah Bilian mendengar ini Wajahnya berubah merah sekali dan ia memandang kepada cuan rumah, lalu kepada dua orang gurunya Dua orang kakek itu saling pandang dan Pak Kwi Ong tertawa lebar sampai perutnya bergerak-gerak Hahaha, sungguh merupakan penghormatan besar sekali bagi kami Pangeran dah menyebut pangeran begitu saja tanpa ragu lagi Dan tentu saja pinangan itu kami terima dengan kedua tangan terbuka Bukankah begitu, setan hitam Tung Hek Kwi mengerutkan alisnya dan memandang kepada muridnya Bagi kusih terserah kepada Bilian, air, sebenarnya apakah artinya ini semua? Suhu tanya Bilian penasaran Begini, muridku Pangeran Kulana ini begitu melihatmu langsung saja tergila-gila dan dia mengajukan pinangan melalui suhengmu Lam Hai Giam Lo, untuk mengambilmu sebagai istrinya dan kelak engkau akan menjadi permaisurinya Karena orang seperti dia ini kami yakin kelak akan menjadi seorang raja Tentu saja kami setuju, dan engkau pun tentu setuju Bukan Bilian mengerutkan alisnya dan teringatlah ia kepada Pek Eng Selaka, nasibnya sungguh sama seperti Pek Eng, pikirnya Akan tetapi ia tidak sudi menjadi boneka Ia sama sekali tidak sudi menjadi boneka Ia sama sekali tidak mencintai pria yang pengah ini Sedikit pun tidak suka walaupun ia kagum akan kelihayaan dan kekayaannya Akan tetapi, melihat betapa Pak KWI Ong agaknya setuju benar, dan Tung He KWI kelihatan masih meragu, ia pun tidak berani menolak begitu saja Suhu, pernikahan adalah suatu urusan besar bagi seorang wanita, yang akan menentukan keadaan hidupnya di masa mendatang Oleh karena itu, bagaimana mungkin aku mengambil keputusan dalam sesaat saja? Biarlah kupikirkan dulu hal ini dan berilah waktu tiga hari kepadaku untuk mengambil keputusan dan memberi jawaban Sikap Bilian tegas dan Kulana dapat menerima ini Dia tersenyum dan memandang kagum Nona Chu memang bijaksana Segala keputusan memang harus dipikirkan masak-masak agar tidak menyesal Di kemudian hari, mereka bertiga lalu meninggalkan istana itu atas desakan Bilian dan setiba mereka di dalam hutan Sebelum sampai di rumah Lam Hai Giam Lo, Bilian menghentikan langkahnya Suhu berdua sungguh terlalu tiba-tiba ia berkata sambil memandang mereka dengan muka merah Wah, apa maksudmu? Bilian tanya Pak KWI Ong tertawa Terutama Suhu yang belum apa-apa sudah menyetujui pinangan itu Aku ini bukan boneka, aku seorang manusia yang berhak menentukan pilihanku sendiri Aku dilamar orang begitu saja dan Suhu menganggap aku ini seekor kucing atau wanjing Bilian Apa katamu itu Pak KWI Ong yang tak pernah marah, sekali ini membentak Bilian Engkau muridku, maka engkau harus mentaati aku Dan sekali ini, engkau harus taat, engkau harus menjadi istri kulana Tidak, Suhu, aku tidak suka menjadi istrinya Aku sama sekali tidak pernah memikirkan tentang jodoh Dan aku tidak cinta padanya Tidak, engkau harus mau menta Pak KWI Ong Hem, kalau begitu Suhu saja menjadi istrinya Bilian berkata nyaring Aku tidak sedih aku akan memaksamu, aku akan melawan murid Tidak murtad Pak KWI Ong marah sekali dan secepat kilat menyambar dia sudah menyerang muridnya sendiri dengan pukulan maut Tangannya mengeluarkan uap tebal Akan tetapi Bilian sudah siap siaga dan ia pun mengelak Ketika Pak KWI Ong mendesak, tiba-tiba Tung He KWI menggerakkan tangannya menangkis Duk keduanya terpental ke belakang Wajah Pak KWI Ong berubah merah sekali Setan hitam, engkau berani membelanya tentu saja Muridku, ingat? Siapa yang mengganggunya berarti mengganggu aku Ia harus kawin dengan kulana Tidak, ia boleh menentukan pilihannya sendiri keparat bedabah Dua orang kakek yang usianya sudah 83 tahun itu kini saling hantam dan saling serang dengan hebatnya Mereka adalah orang-orang yang sudah tua renta Kepandayan mereka sudah mencapai tingkat tertinggi akan tetapi tenaga mereka sudah banyak berkurang dimakan usia tua Pukulan-pukulan mereka merupakan pukulan maut Dan kini mereka sudah dipengaruhi amarah yang membuat mereka keduanya seperti buta Bilian menjadi bingung, akan tetapi tidak dapat melerai Berbahaya untuk menyelinap di antara keduanya dan ia hanya mampu berteriak mengingatkan mereka tanpa hasil Belum sampai 30 jurus dua orang datuk sesat seperti iblis ini saling gempur Keduanya sudah kehadisan nafas dan dalam pengerahan tenaga terakhir Keduanya mengadu kekuatan melawi kedua telapak tangan Des keduanya terjengkang dan roboh terkulai, tak mampu bangkit kembali dengan nafas empas sempis Suhu bilian berlutup di antara keduanya, menjadi bingung juga melihat betapa kedua orang burunya itu Sem sama luka parah sekali dan nafasnya tinggal satu-satu Keduanya telah saling hantam dan tidak mampu bertahan lagi Setelah melihat keadaan kedua orang tua itu, barulah ia teringat betapa sayangnya mereka itu kepadanya selama ini dan tak terasa lagi Bilian menangis Pak Kwe Iong mencoba untuk membuka matanya dan dia masih tersenyum menyeringai walaupun sudah mega-miga Kau, kau harus menjadi istri Kulana Ah, tidak, kau boleh menolak Dua orang kakek itu, dalam keadaan sekarat, masih saja mempertahankan pendirian mereka Bahkan mereka kini berusaha meloncat bangun untuk melanjutkan perkelahian Namun mereka terkulai lagi dan roboh, kini tak dapat bergerak lagi karena nyawa mereka telah melayang Suhu Bilian menangisi mereka, tu beruk sana sini Bilian mendengar gerakan banyak orang Ia melompat bangun dan berhadapan dengan Kulana yang diikuti oleh belasan orang pasukannya Juga di situ sudah berdiri pula Lemhai Giamlo dan dua orang suami istri Lemhai Siangmo Nona cu, sudahlah, tidak ada yang perlu ditangisi lagi Marilah ikut bersamaku dan kita rawat dan urus dengan baik-baik jenazah kedua orang gurumu Kata Kulana dengan suara halus dan sikap peramah sekali Mendengar kata-kata yang demikian halus penuh menghibur, Bilian kembali menangis Terima kasih telah menonton!